Si jago merah mengamuk di kandang ayam yang berada di desa Padahantan, Kecematan Sukahaji, Kabupaten Majalengga pada Senin 28 Agustus. Akibatnya, 3 dari 5 kandang ayam yang diketahui milik salah satu perusahaan swasta tersebut luluh lantak hanya menyisakan poing-poing. Puluhan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengga pun tampak berjibaku memadamkan api. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayhagi. Silakan regaan imam. Kabupaten Dangkar, KWTP, dan Dangkar Kabupaten Majalengga tuja juga menyebut bahwa peristiwa tersebut terjadi kira-kira pukul 6 pagi. Kemudian pihaknya langsung mengerahkan 2 unit mobil dangkar dan 15 petugas dangkar untuk mencinakan api yang mengamuk di kandang ayam tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara juga diketahui bahwa ayam yang dikandang tersebut hangus terbakar bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 200 ribu ekor ayam yang mati terpanggah. Namun hingga kini tiapnya juga belum mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. dikandang tersebut dikandang tersebut dan penanganan kebakaran juga berlangsung hingga kira-kira pukul 12 siang karena setelah api berhasil dipadamkan para petugas langsung melakukan peninginan untuk memastikan tidak ada para yang dikhawatirkan dapat menuju menuju titik api baru. Selain itu petugas dari Polres Majalengga juga bersiaga di lokasi dan setelah penanganan kebakaran dinyatakan selesai para petugas langsung melakukan olat PKP dan memasang garis polisi di lokasi kandang ayam yang hangus terbakar. Sementara perwakilan dari perusahaan pemilik kandang ayam tersebut dari Anto juga menyampaikan bahwa 3 kandang ayam itu berisi dari 6 lantai karena setiap kandangnya terdiri dari 2 lantai dan ayam yang mati terpanggang akibat kebakaran tersebut di setiap kandangnya mencapai 72 ribu ekor sehingga diperkirakan 210 ribu ekor ayam mati terpanggang yang usianya baru 6 hingga 10 hari karena dari perusahaan tersebut hanya membesarkan ayam yang menyenangkan sehingga berusia 1 bulan kemudian dijual lagi. Dan hingga kini pihak kepolisian juga masih mendalami lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran kandang ayam di Desa Madaan kami bersama kami berhasil oleh Kabupaten Macilangga. Laporan ke Damkar kita sekitar pukul 6 pagi dan sekarang sekitar pukul 9 api masih belum bisa diperkalkan. Ini berapa lokasi yang terbakar? Untuk kandang seluruhnya ada 5 kandang yang terbakar ini ada 3 kandang dan diperkirakan ini ayam yang terbakar atau yang mati sekitar 260 ribu ekor. Kesulitan kita ini makanya kita mengerahkan dari Satuan Polisi Pamung Praja juga karena kesulitan kita terkait masalah titik lokasi yang begitu sulit dan angin yang cukup besar. Sekarang masih upaya pemadaman Pak Habit? Sekarang masih upaya pemadaman. Berapa petul yang diturunkan dalam hari? Kita kurang lebih damkan 15 dan Satu PP disekirakan sekitar 15 dan total 30. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!